Halo geng, Assalamualaikum Ketemu lagi sama aku Anjomi Tamiya Makasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini Dan hari ini aku mau bikin bolu kukus susu santan Ini cara bikinnya gampang banget Dan disini aku cuma pake 2 butir telur Tapi hasilnya tetep lembut Kayak gini Maaf banget videonya agak gelap Karena mengambilnya pas malam Tuh bisa diliat disini Ini manisnya pas, enak banget Cocok buat cemilan buat buka puasa Penasaran gimana cara bikinnya? Dan gimana caranya aku ngasih topping kayak tadi Supaya keliatan rapi Tonton videonya sampe akhir ya Oke, kita langsung ke bahan-bahan yang dibutuhkan Ini bahan untuk bolu susu santannya Dan ini bahan untuk frasusunya Kita lanjut ke cara membuat Yang pertama kita ayak dulu bahan keringnya Biar nanti hasilnya lebih lembut Kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu Satu saset susu bubuk Disini aku pake merek Denkau Ini setara dengan 3 sendok makan atau 27 gram Lanjut, kita tambahkan setengah sendok teh baking powder Terus kita ayak kayak gini Supaya nanti hasilnya lebih lembut Dan lebih gampang tercampur dengan bahan cairnya Pastikan gak ada yang bergeringgil Kita pake spatula kayak gini Oke, ini kita sisihkan Sebelum kita campurkan semua adonan Kita panaskan kukusannya terlebih dahulu Lalu kita siapkan wadah yang lebih lebar Dan kita pecahkan 2 butir telur Selanjutnya kita tambahkan 6 sendok makan gula pasir Kemudian setengah sendok teh TBM Ini bisa diganti juga dengan SP atau ovalet Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi Kita mixer sampai berubah warna jadi putih, kaku, dan berjejak Nah, kalau udah kita matikan mixernya Lalu ini bakal kita campur dengan adonan kering yang udah kita ayak sebelumnya Kita masukin adonan keringnya sedikit demi sedikit Terus kita aduk dengan teknik aduk balik kayak gini Biar adonannya gak turun Dan nanti hasilnya bisa ngembang dan gak bantet Ini kita lakuin sampai adonan keringnya habis Nah, ini udah mulai tercampur rata Lalu kita tambahkan 1 bungkus santan instan Ini yang 65 ml Kita masukin semuanya Terus kita aduk-aduk lagi Ini pelan aja ngaduknya Biar adonan gak turun Oke, kalau udah selanjutnya kita tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh vanili essence Biar nanti adonannya wangi Kemudian kita aduk-aduk lagi Pastikan semuanya tercampur rata dan gak ada endapan santan di bawah adonan Lanjut, kita siapkan loyang yang udah diolesin pake margarin kayak gini Terus kita tuangkan adonannya Ini aku pake loyang yang diameter 18 cm Kalau udah kita hentak-hentakan adonan kayak gini Biar gak ada udara yang terperangkap di dalam adonan Selanjutnya, ini bakal kita kukus selama kurang lebih 30 menit Pastikan untuk melapisi kain Ditutup kukusannya Oke, sambil nunggu bolunya matang Kita siapkan flos susunya Kita masukkan 100 ml susu cair Kemudian 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan tepung maizena Kemudian ini bakal kita masak Sambil kita aduk-aduk kayak gini Kita tunggu adonan sampai mengental dan mendidih Nah, ini adonannya udah mulai mengental Kita tunggu sebentar sampai meletup-letup Oke, ini udah meletup-letup Kita matikan kompornya Ini udah 30 menit Bolunya udah jadi Oh iya, kita pastikan dulu Dalamnya matang apa enggak Dengan cara ditusuk pake tusuk sate gini Kalau enggak ada yang menempel Artinya bolu sudah matang dan siap diangkat Oke, ini kita pindahkan dulu ke piring Dan bolu ini siap Kita kasih topping flos susu diatasnya Ini flos susu yang udah kita buat sebelumnya Kita uleskan merata kayak gini Lalu, karena aku mau pake topping ala-ala martabak manis Dengan berbagai macam rasa Disini aku pake tusuk sate Buat batasan tiap toppingnya Biar lebih rapi Nah, tusuk sate ini kita silang-silangin kayak gini Terus, di dalamnya kita isi tiap bagian pake topping yang berbeda Yang pertama, aku pake keju parut Kayak gini Terus, bagian bawahnya Lalu topping selanjutnya Aku pake oreo crumbs Ini oreo yang udah aku hancur-hancurin gitu Dan di bagian bawahnya Lanjut ke topping berikutnya Disini aku pake misis yang warna toska kayak gini Sisi bawahnya juga Nah, yang terakhir Aku pake topping fruit loops Ini warnanya lucu banget Kita tata satu persatu kayak gini Dan jangan lupa di bagian bawahnya juga Kalau udah, kita ambil satu persatu tusuk satenya Ngambilnya pelan-pelan aja Biar toppingnya tetap rapi Oke, kita lap dulu bagian bawahnya Biar rapi Dan ini dia Bolu, kuku, susu, santan Dengan berbagai macam topping Udah jadi Nah, gimana? Menarik banget kan? Ini juga bisa dijadiin referensi Untuk kue ulang tahun Jadi bisa dikasih topping kayak gini Jadi selain tampilannya yang unik Rasanya juga enak banget Oke, sekian dulu video kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Tolong dibantu Terima kasih udah nonton sampe akhir Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya